Pertandingan lanjutan TIGSport Cup 2022, AS Trencin berhadapan dengan Spartak Ternava. Pertandingan ini memang cukup berat bagi AS Trencin sebab lawan yang akan dihadapi levelnya berada di atas mereka. Sebagaimana kita ketahui, Spartak Ternava sekarang ini berada di deretan tim papan atas Liga Slovakia. Melihat lawan yang lebih tinggi levelnya membuat AS Trencin menurunkan skuad terbaiknya. Berikut susunan pemain dari AS Trencin. Di posisi penjaga gawang ada Michal, di lini belakang diisi oleh Lukas, Lazar, Kelvin dan Samuel. Padahal di lini tengahnya dipercayakan kepada trio Dominic, Filip dan Arthur. Untuk lini depannya dipercayakan kepada trio Witan, Latenei dan Soares. Di pertandingan ini penampilan impresif dipertunjukkan oleh Witan Sulaiman, sebab pemain asal Indonesia itu tampil sangat luar biasa, Witan kembali memperlihatkan kualitasnya sebagai pemain sayap yang tajam, terbukti dengan dia sukses menciptakan satu gol di menit ke-20. Permainan impresif dari Witan ini juga, sukses membantu AS Trencin untuk mendapatkan kemenangan besar di babak pertama. AS Trencin pun menutup pertandingan di babak pertama dengan keunggulan 5-1. Tetapi di babak kedua tidak ada tambahan gol tercipta, dan memastikan kemenangan AS Trencin dengan skor meyakinkan 5-1. Hasil ini juga membuat AS Trencin kokoh di puncak klas mentib Sport Cup 2022. Sementara itu bagi Witan Sulaiman, kemenangan dan gol kegawang Spartak Ternafa menjadi salah satu pembuktian dirinya, sebab sebagaimana kita ketahui sebelumnya Witan kerap kesulitan untuk mencetak gol kegawang tim satu ini. Di FK Senika saja Witan belum pernah mencatatkan gol kegawang Spartak Ternafa, tetapi musim ini Witan mendapatkan kepercayaan terus dari pelatih dan membuat dia bisa menampilkan permainan terbaiknya. Dengan begitu juga ini akan membuat Witan semakin mendapat tempat di AS Trencin. Tercatat dua kali Witan dipercaya tampil sejak awal laga oleh pelatih AS Trencin saat turun dalam ajang Kids Sport Cup 2022, dengan catatan satu gol dan meraih dua kemenangan.